Intro PDAM Bandar Masih beberapa waktu lalu dihebohkan dengan hilangnya metaran banyu dan terpasang di rumah-rumah pelanggan Bahkan ramai beredar rekaman video kamera pengintai dan memperlihatkan aksi seseorang melakukan pencurian metaran banyu Pelanggan proaktif pun diminta melakukan pengawasan terhadap metaran banyunya bila perlu dibuatkan safety box PDAM Bandar Masih beberapa waktu lalu dihebohkan dengan hilangnya metaran banyu dan terpasang di rumah-rumah pelanggan Bahkan ramai beredar rekaman video kamera pengintai dan memperlihatkan aksi seseorang dan melakukan pencurian metaran banyu di salah satu rumah warga Direktur Bidang Umum dan Pemasaran PDAM Bandar Masih Padida Ariyanti jelang tengah hari Jumat 10 September 2021 menghimbau seberatan pelanggan PDAM Bandar Masih Banjarmasin untuk bawah sepadaiwan menjaga metar banyunya dikarenakan belakangan ini aksi pencurian metar banyu kembali terjadi Padida Ariyanti meminta pelanggan proaktif melakukan pengawasan terhadap metar banyunya bila perlu dibuatkan safety box apabila menemukan kejadian pencurian metar banyu warga diminta sesegeranya melaporkan kepada pihak PDAM Padida Ariyanti menyatakan bila pihaknya telah membuat laporan terkait kehilangan ratusan buah metar banyu PDAM dengan nilai kerugian yang diperkirakan sebesar 130 juta rupiah pada pihak kepolisian kalau di PDAM itu kerugiannya kalau metarnya diambil akhirnya airnya mengalir tanpa ada catatan nah itulah kerugian di PDAM kalau ada pencurian pencurian metar seperti itu berarti harapannya masyarakat juga masyarakat untuk andil untuk menjaga seperti itu kalau dulu kan kita ada bok nah itu salah satunya seperti itu oh iya bu kalau kan berjaya dalam pagar kalau itu kadang menyusahkan anu lah pemeriksa meter dan akhirnya kalau pembaca meter tidak sebenarnya kita kalau misalnya ada pagar ponci pun misalnya pembaca meter sekali datang ke rumah pagar ponci misalnya nah itu nanti kalau pas hari libur atau sore ada lagi perusahaan datang jadi berlapis gitu jadi tetap dapat anunya dapat dapat angkanya seperti itu kalau pelanggan yang hilang metarnya itu langsung diganti PDAM lalu biasanya bapak kalau hilang metarnya ada beberapa kalau yang memang itu bisa kalau ada laporan dari polisi itu gratis tapi kalau memang pelanggannya mau mereka bayar sendiri bayar sendiri sekitar 200 lah 220 harga itu karena sudah jadi hak pelanggan karena sudah memang pelanggan Pak Lida Ariyanti meminta warga menanyakan identitas atau ID card dan surat tugas biar ada seseorang yang mengaku petugas PDAM datang ke rumah untuk memeriksa atau mau melepas meter banyu terima kasih terima kasih